Dan kalau kita bahas secara fisik saja, misalkan kuasa tadi, ternyata memang proses, tubuh kita ini ada proses itunya, apa namanya ya, bunuh diri. Sel-selnya tadi bunuh diri namanya apoptosis. Apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih secara umum. Per 12 hari terjadi secara umum. Jadi kalau kita ambil angka 365. Nah tadi Al-Quran memberikan itunya, apa itu namanya petunjuknya atau mungkin Allah-Quran memberikan pedomannya kepada kita. Maka Al-Quran itu bersinggalkan jadikan sahabat. Apapun yang kita rasakan, mau dapat semangat, ilmu, inspirasi, semua Al-Quran dulu. Al-Quran dulu dulu awalnya. Ketika dekat sama Al-Quran, gampang kita lihat matahari Lihat bruntang Dimana kita melihat, disitu kita melihat wajah Allah. Kita melihat wajah Allah. Itu. Generasi dulu kayak begitu, maka mereka generasi yang dekat sama Al-Quran. Jadi sekarang kalau bapak ibu jogging, lagi masak, lagi kerja, udah puternya aja Al-Quran, gak usah lagi yang lain. Dekat dia, dia masuk. Kita bisa sebagian yang hafal yasin. Apa gak ngapal yasin? Enggak. Karena tiap malam Jumat baca yasin. Hafal sendiri kan? Sama, Al-Quran itu juga sama. Jadi dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Semakin hafal, kita akan membahas sesuatu itu berdasarkan Al-Quran. Dan dia obat sebenarnya. Dia obat. Penyembuh. Penyembuh. Lagi sakit, lagi gak jelas hatinya. Pegang hatinya kayak gini. Baca Al-Fatihah, mungkin Al-Ikhlas, Al-Falak, Arna, Suhaib Kursi. Dibacakan. Gitu. Asik nanti berapa sekalian. Jadi Al-Quran itu menyebutkan menjadi sahabat kita dalam segala keadaan, segala kondisi. Dan sekali lagi saya sampaikan, Al-Quran itu mempunyai vibrasi. Sebagaimana saya kadang-kadang gak habis pikir, kalau ada orang bisa menangis ketika dia mendengarkan musik-musik atau instrumen-instrumen, mendayu-dayu, atau musik relaksasi segala. Tapi kenapa ketika baca Al-Quran gak nangis? Ada masalah berarti dia. Maka Umar bin Khotab mengatakan apa? Kata Umar, menangislah engkau ketika membaca Al-Quran. Kata Umar, maka paksakan dirimu untuk menangis. Dipaksa nangis. Karena emang disini akan keluar. Jadi ketika air mata itu keluar, kalau saya membahasakan itu, disitulah akan keluar penyesalan, radikal bebasnya, oksidasinya. Maka orang biasanya habis menangis, pelongnya minta ampun. Jadi mungkin penyakit yang dideritasi seseorang itu, terjadi gara apa? Gara-gara sudah lama air matanya gak tumpah. Nangis itu buat sekalian. Terus menerus kita kataklah menangis karena Allah, maka insya Allah, tubuh kita akan terstabilkan kembali sebenarnya. Terstabilkan kembali. Kayak laptop lagi hang, itu di, apa namanya, di reset. Kayak begitu. Jadi jadikan Al-Quran sebagai obat. Dan nikmati vibrasinya. Getaran-getaran Al-Quran. Setiap kurup yang ada itu, Masya Allah, memberikan apa namanya, kayak ngirim sinyal. Maka para sahabat-sahabat itu, zaman dulu kalau kita lihat, itu Masya Allah, kadang-kadang saya gak berpikir, asik banget punya iman kayak begitu. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka bisa menangis, bahkan bisa pingsan. Sehingga zaman dulu memang gak banyak penyakit-penyakit, yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan generatif, karena Al-Quran yang menjaga mereka. Al-Quran yang menjaga mereka. Maka kembali sekarang, kita mau kembali ke sana. Kembali pada generasi Quran. Kembali kepada, bagaimana bacaan-bacaan tadi, membuat kita tenang, damai, bahagia. Ini yang kata-kata Allah katakan, Allah katakan, Allah zinat tatma'inul puluh, bum bi zikrillah. Allah bi zikrillah tatma'inul puluh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Saya sekarang, saya lihat beberapa pola-pola orang-orang barat itu, mereka sekarang nulis tuh, meditasi. Meditasi. Saya kata kan, kasihan banget nih orang. Kasihan ini apa? Mereka gak tahu, Islam itu sudah punya konsep. Kita udah bangun pagi, terus-terus zikir. Nanti ada sholat, zikir lah. Kayaknya sholat itu kan zikir. Lima waktu, maksudnya kita sudah zikir. Itu saya bilang tadi, syariah itu semua menyihatkan. Syariah itu semua menyihatkan. Dan kalau kita bahas secara fisik saja, misalkan kuasa tadi, ternyata memang, proses, tubuh kita ini ada proses itunya, apa namanya ya, bunuh diri namanya. Sel-selnya tadi bunuh diri, namanya apoptosis. Apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih, secara umum. Per 12 hari terjadi secara umum. Jadi kalau kita ambil, angka 365, 365 itu maksudnya, satu tahun gitu kan, dibagi 12, maka kita akan ketemu 30 hari. 30 hari, itu, yang kita di syariah, dalam Islam berpuasa. Jadi, apa kata kuncinya? Jadi sebenarnya, muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka dalam satu tahun, dia harusnya, menghentikan makannya, selama 30 hari, karena tubuhnya memang perlu diriset. gitu. Ada 30 hari, ada 6 hari syawal, ada 2 hari dalam seminggu, ada 3 hari sebulan. Dan ternyata proses tadi, itu makin optimal, terjadi saat kapan? Saat tengah bulan, atau pertengahan bulan. Jadi proses bunuh diri sel itu terjadi, itu subhanallah, paling optimal pada pertengahan bulan. Paling optimal. Dan ternyata, Islam, Rasulullah SAW, memberikan petunjuknya kepada kita, dengan cara apa? Nabi memberikan pedoman, namanya puasa ayamul bid, dan ternyata, puasa, itu memberikan lagi kekuatan, atau mungkin, mengoptimalkan lagi, proses bunuh diri sel tadi. Proses bunuh diri sel tadi, itu dioptimalkan lagi oleh puasa. Ya, oleh puasa. Plus lagi kalau kita lihat itu. Jadi mulai tengah bulan, ada puasanya. Dan kalau kita lihat, pada tanggal 16-nya, kita disuruh istirahat. Baru tanggal 17-nya, 19-nya, atau 21-nya, kita disuruh berbekam. Sub indo by broth3rmax